People memiliki anak yang masih balita, Kathy Sharon masih belum mau untuk melibatkan putranya di dunia hiburan. Ini dia selengkapnya. Sebagai orang yang sudah lama terjun ke dunia entertainment, Kathy Sharon ternyata tidak ingin melibatkan buah hatinya Jacob Gabriel Kusuma untuk mengikuti jejak karirnya sebagai artis terlalu dini. Sejauh ini, ia dan suaminya Eka Kusuma hanya ingin membiarkan anaknya untuk tetap menjalani kehidupannya seperti anak kecil pada umumnya. Iya sih, cuman semuanya pasti aku diskusiin sama suami ya, soalnya kalau untuk Jacob ya pasti harus nanya ke papanya lagi. Mungkin kalau sebelumnya papanya mikir, tunggu dulu deh Jacob masih kecil, kasihan kalau harus berjam-jam, atau harus dipaksain untuk melakukan sesuatu, karena dia kan masih kecil, seharusnya dia melakukan apa yang dia inginkan aja, bermain aja. Pernah, tawaran pernah ada, cuman ya sebagai orang tua aku juga memikirkan kebahagiaan anak saya lah. Aku tahu pada saat usia Jacob yang sekarang ini, kegiatan dia ya hanya bermain. Dari saat dia buka mata, sampai dia napping, tidur, sampai dia bangun lagi, itu pasti yang dicari adalah mainan dia. Mau main apa lagi nih? Mau ngapain lagi nih kita mainnya? Pasti main, 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 main. Jadi ya, aku tidak mau harus memaksakan dia untuk melakukan sesuatu, padahal sebenarnya dia harus menghabiskan waktunya untuk bermain dan belajar sambil bermain. Terlepas dari masalah tersebut, peran wanita kelahiran 1982 itu sebagai ibu memang sangat besar, terutama dalam mengurus dan merawat anaknya. Apalagi jika putra pertamanya itu jatuh sakit, membuatnya merasa khawatir dan tidak fokus untuk menjalankan aktivitasnya. Sebagai sarang ibu, aku paling sedih pada saat Jacob sakit. Pernah kejadian, dia sempat, terakhir dia sempat kena itu ya, yang lagi sering banget, hand food and mouth disease, yang saryawan di tangan, di kaki gitu. Ya, aku panik karena dia pada saat itu demam sampai 38, 39, 39 koma, sempat juga. Untungnya sih pekerjanya tidak makan waktu terlalu lama, akhirnya aku bisa kembali lagi. Tetapi yang namanya, nggak bisa makan, aku ya, susah tidur. Karena aku pasti kebangun-kebangun ngecek, oh, temperatur anak saya bagaimana nih. Jadi selalu ada ketakutan ya sebagai orang tua, apalagi pada saat anak sakit gitu. Kita sih, kita berdua sangat protektif. Suami saya dan saya juga, kita sama-sama lah protektifnya ya. Kalau suami aku tuh lebih protektif kayak, oh, kalau misalnya main di luar harus pakai obat anti nyamuk gitu. Misalnya kayak gitu, itu suami saya gitu ya kan. Kalau aku tuh lebih protektif dengan asupan makanan dia. Makanannya, jadi aku semuanya buat sendiri dan lebih banyak ya makanan homemade, kemudian jus. Saya konsumsi jus hijau tiap pagi, ternyata anak saya juga suka ikutan juga. Ya mungkin karena dia melihat mamanya melakukan minum jus tiap pagi, dia juga pengen juga gitu. Jadi aku tuh lebih kepada dia makan apa, dan apakah konsumsi ya vitamin dari makanan itu cukup untuk pertumbuhan dia atau tidak. Sampai jumpa di video selanjutnya.